Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Apa kabar guys? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang kalian sayangi tentunya. Ketemu lagi dengan Saif Zaki disini tentunya dalam program acara di Youtube channel kesayangan umat manusia The One and Only Culinary Vlogger. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai guys, kembali lagi bersama Saif Zaki tentunya masih dalam program acara The One and Only Culinary Vlogger. Anyway, by the way, kali ini guys, Saif Zaki akan berbagi resep untuk kalian yang tercinta semuanya. Ya, satu buah resep yang bernama Iga Bakar Madu. Nah, ini Iga Bakar Madu biasa disajikan di hotel ataupun restoran bintang 5 dan mungkin sebagian kalian biasa mencobanya. Namun, kali ini Saif Zaki akan memberikan atau men-share ke kalian resep dari Iga Bakar Madu tersebut dan juga cara membuatnya. Nah, apa saja bumbu-bumbunya guys dan apa saja bahannya serta bagaimana cara membuatnya? Yuk, silahkan! So guys, inilah bahan-bahan dan bumbu-bumbu untuk membuat yang namanya Iga Bakar Madu seperti hotel bintang 5 ataupun restoran bintang 5 ala Saif Zaki. Nah, yang pertama bahannya pasti harus ada yang namanya Iga. Ini adalah Iga Kambing ya guys. Nah, ini kebetulan Iga Kambing. Kalian kalau nggak suka kambing, boleh menggunakan yang namanya Iga Sapi. Tidak ada masalah, tidak jadi soal. Terus, kita ada lada. Nah, ini lada halus putih. Ya, lada putih. Terus, kita punya juga yang namanya lada hitam yang kita geres kasar. Terus, ada ketumbar bubuk yang sudah kita sangrai. Ya, di sini ada yang namanya jahe cincang. Ya, di cincang halus seperti ini jahenya. Terus, ini bawang putih cincang. Secukupnya saja. Sesuai dengan takaran berapa kilo kalian harus membuatnya. Ya, terus ini saus tomat. Ya, secukupnya saja. Terus, ini ada saus sambal. Ya, juga secukupnya saja saus sambalnya. Nah, terus ini ada yang namanya madu. Nah, kebetulan Saif Zaki memakai yang namanya wild hunting. Ya, jadi madu liar. Karena nggak ada madu biasa. Kalau madu biasa kalian mau pakai, nggak ada masalah. Tidak jadi soal yang penting madu. Ya, nah ini kecap manis. Nah, segala merek boleh dipakai. Tidak ada masalah yang penting kecap manis. Terus ada garam. Dan margarin untuk menumis. Nah, bagaimana cara memproses atau mengeksekusi. Ya, mengolah iga bakar madu ini. Saif Zaki akan memberikan contoh kepada kalian tahap demi tahapnya. Yuk, mari. So guys, kita akan segera mengolahnya. Pertama-tama kita harus menumisnya. Nah, kebetulan Saif Zaki mau memberikan saran. Kalian kalau untuk bikin iga itu jangan pakai panci yang tipis. Ya, usahakan yang tebel. Nah, kebetulan Saif Zaki pakai ginian. Ini bagus banget ya. Jadi dia semacam kayak presto. Tapi bukan presto. Jadi, suhu panas dari api yang disalurkan dari kompor kita. Itu benar-benar merata di seluruh bagian panci ini. Dan juga membuat iga tersebut cepat empuk. Dan juga suhu iga itu teksturnya tidak merubah tekstur iga tersebut. Jadi, tidak perlu lama kita merebusnya atau mengungkepnya. Karena kalian bisa tahu iga termasuk iga tambing adalah atau iga sapi termasuk bahan yang harus lama direbus terkadang. Nah, kalau saya Zaki sarankan. Kalau kalian punya panci seperti ini. Ya, yang tebel seperti ini. Nah, itu bagus banget untuk yang namanya masak daging-daging iga, sok buntut, atau kambing. Seperti itu guys. Nah, yuk kita mulai prosesnya. Pertama-tama guys. Kita harus panaskan dulu. Ya. Seperti ini. Biarkan panas. Kalau sudah wajannya panas, baru kita masukkan yang namanya margarinnya guys. Ya, lalu kita masukkan margarinnya ya untuk menumis. Nah, kalau sudah pancinya cukup panas, lalu kita cemprungkan yang namanya jahe dan bawang putihnya ya guys. Kita tumis sebentar di, apa namanya, apinya yang agak kecil. Cebang lah. Tidak terlalu kecil juga. Kemudian kita masukkan yang namanya lada putih bubuk. Ya, ketumbar. Tumbar halus dan juga lada hitam kasar yang digeras. Ya, terus kita tumis sebentar. Sampai aroma dari bumbu ini keluar. Kemudian kita masukkan yang namanya saus sambal. Ya. Dan saus tomatnya. Kemudian kita aduk rata lagi. Ingat ya, selalu menggunakan jangan api yang terlalu besar agar tidak cepat gosong dan bertumis dengan sempurna. Nah, kalau sudah kita masukkan juga yang namanya madunya guys. Ya, jadi madunya kira-kira aja sesuai dengan daging yang akan kalian buat. Nah, kita aduk sebentar. Kurang lebih satu menit. Ini baunya sangat wow banget. Ingat. Ingat sekali lagi, saib zaki tidak pernah menggunakan yang namanya penyedap atau MSG atau sasa, fish, fishin dan sebagainya. Cukup dengan garam dan gula. Nah, kenapa alasan zaki tidak memberikan sekarang gula? Nah, karena buat saib zaki madu itu pengganti gula. Jadi cukup garamnya saja. Nah, kalau sudah kurang lebih satu menit. Ya. Kita sudah siap untuk memasukkan yang namanya iganya. Iganya sudah dicuci dan kita tiriskan. Seperti ini. Ya, jadi kita masukkan semua iganya. Ya, sudah kita cuci dan tiriskan. Ya, seperti itu. Lalu kita aduk rata. Nah, kalau iga sudah tercampur, guys, rata dengan bubuk, baru kita masukkan yang namanya garamnya. Kemudian kita tambahkan sedikit air panas. Secukupnya saja. Jangan terlalu over. Nah, untuk mengkira-kira air panasnya seberapa sampai dagingnya itu rata dengan yang namanya air panas. Ya. Nah. Seperti itu. Jadi usahakan untuk merendam semua daging di air panas. Ya. Nah, kemudian kita tutup. Kurang lebih 5 menit dulu kita tutup. Setelah itu kita buka tutupnya sampai daging itu mateng. Kita tidak perlu tutup lagi. Dan terakhir baru kita masukkan yang namanya kecap manisnya, guys. Seperti itu. Setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit, kita buka yang namanya tutupnya. Ya, guys. Kemudian kita aduk rata. Nah, saat airnya sudah mulai berkurang seperti ini. Ini artinya kita sudah bisa mencicipi rasanya. ya. Ya, ya. 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 Mengenai garamnya terutama. Oke, perfect. Nah, kalau sudah dicicipi garamnya sudah enak dan apa, baru kita masukkan yang namanya kecap manisnya. Nah, kita masukkan semuanya kecap manisnya. Ya. Ya. Seperti itu. Kemudian kita aduk lagi. Ya. Nah, ini sudah proses untuk pengeringan. Jadi, kita biarkan airnya benar-benar resat. Nah, kemudian nanti dagingnya kita akan bakar, lalu buahnya kita buat siram di atasnya, seperti ini. So guys, kalau sudah bumbunya berkurang seperti ini, artinya itu sangat bagus banget ya, perfect banget. Jadi, kita siap untuk menggrillnya, dan sausnya nanti kita gunakan untuk menyiram saat selesai digrill, untuk ditata dan digarnis. Nah, kemudian guys, kita siap untuk menggrillnya. Kita panaskan dulu pan grillnya. Nah, kalau pan grillnya sudah panas, kita kemudian menata tiga kambingnya untuk digrill, guys, seperti ini. Jadi, usahakan apinya juga jangan terlalu besar ya, guys, agak sedikit seksil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita silahkan formulir, jangan terlalu lama ya, guys, takut kosong. Jadi, cukup sebentar saja, yang penting ada bau-bau grillnya. Jadi, cukup sebentar saja. Jadi, cukup sebentar saja. Kalau sudah cantik warnanya seperti ini guys Lalu apinya kita matikan Kemudian kita mengangkatnya Dan siap untuk kita sajikan di piring saji Dan menggarnisnya guys Jadi tatah dan garnislah secantik mungkin dan semenarik mungkin Agar orang yang ingin mencobanya pasti tertarik Terutama buat orang-orang yang kita cintai dan sayangi Seperti ini guys So guys kita akan menata Yaitu iga kambing bakar madu Nah katalah sedemikian cantik Jadi selain kita memasak dengan rasa yang enak juga saat kita menyajikannya Ya juga kita harus memikirkan Bagaimana kita punya ide-ide untuk menatanya secantik mungkin Agar yang menikmatinya pun tertarik melihatnya saat memakannya Kita berikan sedikit Apa namanya sweet potato disampingnya Seperti ini Jadi secukupnya aja Jangan terlalu juga banyak banget ya guys Ini adalah sweet potato Atau biasa dibilang ubi jalar Karena ini lebih sehat Ya kemudian kita memberikan satu buah jagung rebus sebagai garnis juga Ya pelengkap masakan ini Kemudian Nah saus tadi ya Sisa bumbu tadi kita bisa siramkan di atasnya Seperti ini Itu guys Lalu agar warnanya sedikit menarik Kita berikan taburan sedikit ya Ijau-ijau Bisa daun seledri Bisa daun peterseli Nah seperti itu guys Cukup cantik bukan Dan sangat menggoda Buat yang melihat Dan pasti ingin mencicipinya So guys inilah resep untuk kali ini Ya Ini adalah resep Iga Kambing bakar madu Ala sefzaki Ya disajikan dengan begitu cantik Dan sangat menarik Untuk orang-orang yang kita cintai Dan sayangi So selamat mencoba guys Alhamdulillah akhirnya selesai juga resep masakan untuk kali ini Bagaimana? Cukup mewah dan cukup mudah Bukan sederhana untuk membuatnya Yang diperlukan Maksud sefzaki Adalah Ketelitian Dan juga Pemahaman Cara mengolah makanan dengan baik Ya Dan insyaallah kalian bisa membuatnya Di rumah kalian masing-masing Sefzaki percaya Akan kepintaran kalian Dan Jangan lupa untuk share pengalaman kalian Saat membuat resep Masakan Kali ini Yaitu adalah Iga bakar madu ala sefzaki Nah Komen di bawah ini tentunya Ya guys Dan sekali lagi Sefzaki ingin mengingatkan kepada kalian Untuk tidak lupa subscribe Karena subscribe itu Sangat berarti buat sefzaki Agar menyemangati sefzaki Untuk lebih sering dan lebih giap Bersemangat untuk men-share Ya semua resep-resep yang terbaik Untuk kalian Semua yang tercinta Dan jangan lupa share Ke semua sosial media kalian Dan like tentunya guys Jangan lupa untuk like Yes Dan yang paling penting adalah Tekan tombol notification ya Ya Agar kalian selalu mendapatkan informasi Yang terdapat Dari semua video-video Yang akan sefzaki share Di setiap kalinya Di channel youtube Kesayangan umat manusia Di seluruh dunia Di kuliner vlogger tentunya Dan sekali lagi Sefzaki ucapkan Terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya Hanya Allah yang akan membalas Dan insya Allah Kita akan ketemu Di resep-resep berikutnya Dan program-program berikutnya Di program acara Kuliner vlogger tentunya The one and only Hanya ada di channel youtube Kesayangan kalian Dan pesan sefzaki Jangan lupa untuk bahagia Karena bahagia itu sangat penting Bahagia Mempunyai kekuatan Untuk menyemangati Kehidupan kita Terima kasih Wassalam Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax